Welcome home pedias Ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia menemani kalian dalam section yang baru Yang judulnya adalah Bebas, belajar bareng pedias Jadi konten ini adalah Kanidia akan fokus untuk membahas Materi-materi, baik itu materi sekolah Ataupun materi kuliah Nah untuk membuat teman-teman Atau pedias itu menjadi lebih paham Kali ini Kanidia untuk Akan membahas Materi yang judulnya Coeficient Multiplier, salah satu request Dari pedias, oke mari kita Langsung simak aja Seperti biasa sebelum lanjut Kanidia mau ngucapin terima kasih banget Buat kalian yang udah subscribe Karena dengan subscribe kalian membuat Kanidia Menjadi semakin bersemangat untuk Mengupload video-video Di channel ini Nah tadi Kanidia udah sampaikan Kalau kita akan membahas tentang Coeficient Multiplier atau efek Multiplier Jadi materi yang akan kita bahas Pada kesempatan kali ini Itu judulnya adalah Multiplier Effect Atau dalam bahasa Indonesia Orang biasanya mengistilahkannya Dengan istilah Efek pengganda Maksud dari efek pengganda itu apa sih Kak Jadi Kanidia mau kasih gambaran kayak gini Misalnya Jadi di ekonomi orang percaya nih Misalnya pemerintah Mengeluarkan uang Misalnya untuk melakukan pembangunan jembatan Nah ternyata proyek jembatan itu Tendernya 100 miliar Orang ekonomi percaya bahwa Walaupun pemerintah mengeluarkan 100 miliar Untuk pembangunan jembatan itu Ternyata efeknya terhadap pendapatan nasional Nggak cuma 100 miliar Bisa jadi berkali-kali lipat lebih banyak Kok bisa sih Kak? Ya kamu bayangin aja Kalau misalnya pemerintah akhirnya Mengeluarkan dana untuk pembangunan jembatan Berarti kan ada banyak banget pihak Yang akhirnya punya pendapatan Karena proyek ini Mulai dari kontraktornya Lalu buruh dan teman-teman yang ada ya Bekerja di lokasi konstruksi Nah si buruh atau kontraktor Yang kemudian mendapatkan penghasilan ini Juga bakal melakukan pembayaran Kepada orang lain kan Dia punya duit Akhirnya bisa beli makan Bisa bayar tempat tinggal Misalnya sewa Sewa apartemen atau sewa rumah Nah dari adanya penghasilan Dari si kontraktor ini Pemilik rumah akhirnya juga punya Penghasilan dari menyewakan rumahnya kan Akhirnya dia juga bisa beli bahan makanan Akhirnya si penjual makanan juga akan punya Penghasilan Begitu terus Bakal efeknya bakal begitu terus Seperti domino efek Jadi ada pemerintah Yang mengeluarkan duit 100 miliar Tapi efeknya akan berkali-kali lipat Nah pembahasan tentang efek yang berkali-kali lipat itu Dinamakan tentang efek pengganda Jadi ada yang menggandakan Akibat dari Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang tadi Nah tapi kalian harus pahami Baik-baik efek pengganda Nggak melulu menaikkan pendapatan masyarakat Tapi juga bisa Menurunkan pendapatan masyarakat Contohnya kayak gimana Kan dia langsung bahas aja Jadi tadi kalau cerita efek pengganda itu Efek berkali-kalinya Nah ternyata di ekonomi Untuk mengetahui berapa kali sih Peningkatan dari misalnya 100 miliar Pendapatan nasional itu bisa berubah berapa kali Itu bisa dibahas di materi Bernama koefisien multiplier Atau koefisien pengganda Nah biasanya sih Kalau kalian lihat-lihat Di buku atau di soal-soal Paling sering itu Paling kalian bilang Koefisien multiplier kan materinya Cuma tentang dua hal kan ya kak Pengeluaran pemerintah dan pajak Iya Memang ada dua Tapi sebenarnya masih banyak yang Lebih banyak Apa ya Masih banyak yang lain Cuma emang Dua ini yang paling ngetrend muncul Di soal-soal biasanya Nah apa aja sih kak yang memiliki Koefisien multiplier Dalam ekonomi Nah Kanidia Biasanya supaya mengingatnya muda Kanidia mau bantu Ingatkan kalian lagi deh Rumus untuk mencari pendapatan nasional Metode pengeluaran itu apa ya Yang expenditure approach Iya Kalau mencari pendapatan nasional Metode expenditure itu kan C ditambah I Ditambah dengan G Ditambah dengan X Dikurang M kan ya Nah kalau Kanidia mau jabarkan lebih detail lagi C ini kan sebenarnya adalah Fungsi dari pendapatan disposable Yang mana pendapatan disposable Itu adalah Y Atau pendapatan nasional yang nominal Dikurangi dengan tax Lalu ditambahkan dengan transfer payment Nah selanjutnya I Ditambah G Ditambah X Dikurang M Ada juga buku-buku yang Kalian bisa jadi ketemu Rumusnya adalah Ditambah G Ditambah MX Net export Itu adalah Nama lain dari X kurang M Jadi sama aja Nah Apa hubungannya kak Dengan si multiplier effect Jadi Kanidia tadi udah ngomong Biasanya paling banyak Yang muncul materi tentang Koefisien multiplier itu kan Tentang pengeluaran pemerintah Dan tax Sayangnya di ekonomi ternyata Koefisien multiplier itu Nggak cuma dua hal ini Ada juga koefisien-koefisien yang lain Yang mana aja kak Konsumsi ada Investasi juga ada Export dan import Juga memiliki koefisien multiplier Nah Kanidia mau ngelanjutin Cerita yang tadi nih Pemerintah ternyata mengularkan duit Untuk pembangunan jembatan Itu 100 miliar kan ya Ternyata setelah pembangunan jembatan itu kelar Setelah diakumulasikan Pendapatan masyarakat itu Meningkat menjadi 300 miliar Nah itu berarti awalnya Dari 100 miliar menjadi 300 miliar Terjadi peningkatan kan Ada penggandaan Menjadi berapa kali? Iya 3 kali Nah di ekonomi Angka 3 ini ternyata juga bisa kita hitung sendiri Nah istilahnya apa kak? Istilahnya adalah Koefisien multiplier Jadi kalau ada yang nanya Itu sampai berapa kali? Nah berapa kalinya itu Merupakan Angka yang kita sebut sebagai Koefisien multiplier Tadi kan dia udah sebut Ada Ini Nah ini juga transfer payment ikut juga ya Semua hal yang ada disini itu memiliki koefisien multiplier Yang bisa dihitung Nah yang serunya dari koefisien multiplier Atau koefisien pengganda C Atau konsumsi Lalu I Investasi Lalu G Pengeluaran pemerintah Dan terakhir X Atau X4 Itu memiliki rumus koefisien multiplier Yang sama alias gak berbeda Rumusnya apa kak? Seper MPS Atau di buku-buku ada juga yang nulis Satu per Satu kurang MPC Gak ada bedanya Nanti kita jelasin yang mana sih yang dimaksud dengan MPC Selanjutnya Masih ada yang belum kan ya C udah Teks Teks itu adalah pajak Nah khusus untuk pajak Dia punya rumus multiplier yang berbeda sendiri Rumus multiplayernya adalah Min MPC Dibagi dengan MPS Kayak gitu Lalu apalagi nih yang belum ada Nah ada istilah TR TR itu artinya transfer payment Bahasa Indonesia nya itu pembayaran alihan Maksud dari transfer payment itu apa ya kak? Jadi transfer payment adalah Uang yang diberikan kepada suatu pihak Dalam hal ini biasanya yang memberikan adalah pemerintah kepada masyarakatnya Yang saat kita memberikan uang itu Tidak mengharapkan balas jasa Balas jasa Jadi kita berikannya cuma-cuma Nah contohnya apa sih kak? Transfer payment Misalnya kalau di Indonesia Ada yang dinamakan bantuan langsung tunai Jadi kepada masyarakat yang agak kurang Secara ekonomi Pemerintah memberikan bantuan cuma-cuma Nah itu salah satu contoh transfer payment Nah untuk mencari koefisien multiplier transfer payment Itu sedikit mirip dengan teks Bedanya cuma di tanda minusnya doang Jadi kalau teks itu ada minusnya Transfer payment atau pembayaran alihan itu gak punya simbol minus Nah terakhir yang belum punya C udah Teks Itu terakhir adalah M Nah M itu kan adalah impor Dan dimana-mana impor itu sifatnya berlawanan dengan ekspor Makanya kalau mau nyari rumus multiplier dari si impor itu Mudah cukup ditambahkan minus aja dari rumus si ekspor Kayak gitu Nah selanjutnya pertanyaan selanjutnya Kami bisa menemukan nilai MPC dan MPS itu dari mana kak ya? Nah kan dia ingatin lagi Kita di ekonomi udah ketemukan dengan fungsi C C yang ini adalah konsumsi Nah di ekonomi kita udah sepakat Bentuk umum fungsi konsumsi kan kayak gini ya A ditambah B, Y, D Nah terus temennya si konsumsi kita juga udah kenal Ada yang dinamakan tabungan S Dengan bentuk umum Minus A ditambah 1 kurang B, Y, D Lalu hubungannya dengan koefisien multiplier itu apa kak? Nah angka B yang disini Yang angkanya akan kalian dapatkan 0, Itu merupakan angka MPC Lalu 1 kurang B yang disini itu adalah merupakan nilai MPS Nah tapi kalau misalnya kalian cuma punya fungsi C, gak punya fungsi S Dan bingung mencari MPS gimana dong kak? Ada hubungan yang cukup menarik di ekonomi MPC dan MPS itu nilainya bakal kalau dijumlahkan bakal selalu dengan 1 Jadi kalau misalnya kalian udah ketemu nilai salah satunya Ya cukup 1 dikurangin dengan nilai yang salah satunya itu untuk mendapatkan yang salah satunya Contohnya kalau mencari MPS itu rumusnya 1 kurang MPC Berlaku kebalikan Jadi itu kalau misalnya bicara masalah koefisien multiplier Selanjutnya biar P dia semakin paham kan ini dia bakal kasih salah satu contoh Jadi kita lihat contoh soalnya dulu ya Diketahui fungsi konsumsi C sama dengan 500 ribu tambah 0,75 YD Jika pemerintah memberikan subsidi 100 miliar dan menarik pajak sebesar 50 miliar Tentukan A koefisien multiplier G dan T pengaruhnya terhadap pendapatan nasional Nah jadi ini ada dua pertanyaan yang memiliki jawaban yang berbeda So pasti lah ya masa sama Nah kita bisa lihat kita punya fungsi C itu 500 ribu tambah 0,75 Y Nah kalau materi multiplier yang paling basic adalah kalian harus mengetahui apa dulu Ya harus paham berapa nilai MPS dan MPC kita Nah fungsi kita kan adalah C 500 ribu tambah 0,75 Y Nah kita lihat dulu yang merupakan MPC itu adalah yang B atau yang dekat dengan YD Jadi itu adalah nilai MPC Berarti kalau sekali lihat kita bisa ketahui MPC kita sebesar berapa Iya MPC kita pastinya nilainya adalah 0,75 Nah kalau misalnya mau nyari MPS itu mudah biarpun kita nggak punya fungsi S itu kita bisa tentukan Tadi ingat rumus yang Kanide udah sebutin MPC kalau ditambah dengan MPS nilainya pasti 1 Berarti kalau misalnya kita udah punya MPC nilainya 0,75 MPS pasti 1 dikurang 0,75 Alias iya 0,25 Nah ini udah bisa digunakan untuk mencari nilai koefisien multiplier Kita bisa menjawab soal bagian A terlebih dahulu Nah bagian A katanya koefisien multiplier G Berarti pengeluaran pemerintah ya Koefisien G Pengeluaran pemerintah ada nggak sih di soal? Ya kalau kalian lihat ini kan ada subsidi Subsidi itu adalah pengeluaran pemerintah Jadi walaupun di soal tidak terlihat dengan jelas Yang mana yang merupakan pengeluaran pemerintah Kalian juga harus bisa menganalisis O yang ini yang dinamakan pengeluaran pemerintah Subsidi ternyata ada 100 miliar Nah tapi kalau pun cuma mencari tahu nilai koefisien Kita nggak perlu fokus pada nilainya Ntar di bagian B baru fokus Jadi kalau mencari koefisien multiplier G Tadi rumusnya apa? Untuk G G itu rumusnya udah jelas banget Nilainya adalah 1 dibagi MPS 1 dibagi MPS Berarti 1 dibagi berapa MPS kita? 0,25 Nah ini kalau dibagi kan jawabannya pasti dapat 4 Jadi kalau misalnya tadi kan dia lanjut contohnya yang jembatan Kalau negara punya keadaan seperti ini bukan jadi 300 Tapi bakal naik menjadi 400 Kayak gitu Nah kita lanjut ke koefisien multiplier yang selanjutnya CTE alias tax Nah sama walaupun kita nggak tahu berapa pajak yang ditarik oleh pemerintah Kita bisa kok mencari nilai koefisien tax Nah koefisien tax itu adalah Min MPC dibagi MPS Berarti Berapa? Minus MPC dibagi dengan MPS MPC kita ada berapa di atas? Ya 0,75 Berarti minus 0,75 Dibagi dengan MPS kita 0,25 Ini dapatnya minus 3 Ya udah selesai di bagian A Nah selanjutnya bagian B Tadi kan kan ini dia kasih contoh Pemerintah mengeluarkan 100 miliar kan Terus pada akhirnya menjadi 300 Nah dengan menggunakan pendekatan koefisien multiplier Kita sebenarnya sudah bisa mengira-ngira Menganalisis Oh kira-kira di akhir itu bakal jadi 300 Kok bisa? Ya karena pengeluaran pemerintah 100 Lalu penggandanya atau multipliernya adalah 3 Berarti sisa 100 kali 3 Nah sama juga dengan bagian B Jadi poin utama dari belajar multiplier itu sebenarnya Mengetahui gimana sih pengaruhnya terhadap pendapatan nasional Pendapatan nasional kan kita bisa simulkan dengan huruf I ya Jadi kalau misalnya ada yang nanya Gimana Kak rumus mencari Berapa perubahan pendapatan nasional Kalau misalnya kita ada informasi tentang multiplier Jadi rumusnya adalah Berapa data koefisien multiplier kita Lalu dikali dengan berapa perubahan variable yang kita punya Jadi kalau misalnya kayak Tadi kita punya variable G dan T Dikali aja dengan berapa perubahannya Nah sama juga dengan kasus yang ini Di sini ada 2 kali perubahan Berarti kita akan menghitung 2 kali perubahan pendapatan nasional Nah kita mulai dari bagian pertama Delta Y karena ada perubahan pengeluaran pemerintah Itu rumusnya adalah koefisien multiplier dari pengeluaran pemerintah Berapa nilainya tadi? Ya udah kita tahu nilainya adalah 4 Lalu harus dikali dengan perubahan variable Berarti pengeluaran pemerintah nih Berapa perubahan pemerintah yang ada? Ya ada 100 miliar Berarti sisa dikali aja Nanti dapat ini miliar ya Dapat angka 400 miliar Jadi kalau misalnya pemerintah Cuma mengeluarkan Memberikan subsidi aja Masyarakat bakal menjadi lebih bahagia Karena ada peningkatan pendapatan menjadi 400 miliar Sayangnya saat memberikan subsidi Pemerintah juga menarik pajak Nah kalau menarik pajak berarti Akan ada juga efeknya terhadap pendapatan nasional Perubahan pendapatan nasionalnya menjadi Koefisien multiplier tax atau pajak Itu berapa nilainya? Iya minus 3 Ingat minusnya harus ikut Enggak boleh enggak Lalu dikali dengan berapa perubahan pajak Pajak yang pemerintah tarik itu nilainya adalah 50 miliar Berarti kalau kita kali Nilainya adalah minus 150 Nah kalau ada yang nanya Jadi gimana dong kak Kalau kita bicara tentang efeknya Efek dari kebijakan pemerintah ini Nah secara total Akan terjadi perubahan pendapatan Caranya sisa dijumlahkan aja 400 ditambah minus 150 Bakal ketemu Iya 250 miliar Jadi dengan adanya kebijakan pemerintah Yang mengeluarkan duit 100 Tapi menerima duit 50 Perekonomian akan mengalami pendapatan Perubahan pendapatan nasional Bertambah sebesar 200 Maksudnya 250 50 miliar Nah ini adalah salah satu contoh aja Dari sekian banyak soal multiplier Kalau kalian punya soal yang lain Monggo di drop aja di kolom komen Kalau kanidia bisa Insya Allah akan dibantu Dan terima kasih banget buat kalian Yang udah nonton sampai akhir Sampai jumpa di video kanidia yang lain Assalamualaikum Tonton video kanidia yang lain juga ya Sampai jumpa di video kanidia yang lain juga ya